Intro Halo selamat sore sahabat RTV Ada mesin kanan disini update bersama saya Ezra Hadianto Terhitung pada Jumat 18 Desember hari ini Kandisum DKI Jakarta rencananya akan mewajibkan masyarakat yang hendak keluar masuk Jakarta untuk menyertakan surat hasil periksaan tes antigen Ketetapan ini disebut akan berlaku selama periode libur natal dan tahun baru mendatang Namun benarkah aturan ini sudah mulai diberlakukan di Jakarta? Berikut informasinya untuk Anda Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan wajib tes antigen bagi masyarakat yang hendak keluar masuk kota Jakarta Kebijakan ini diambil pas syarapat koordinasi virtual bersama Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan Untuk penerapan awal, kewajiban menyertakan surat hasil tes antigen akan diprioritaskan bagi penumpang yang datang melalui bandara Aturan ini diperkuat dengan pernyataan Kadis Hub DKI Jakarta Syafrin Liputo Yang menyebut kebijakan ini akan berlaku mulai Jumat 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 Berbeda dengan kebijakan penumpang jalur udara, sejumlah stasiun kereta api jarak jauh di Jakarta masih belum mengikuti kebijakan wajib tes antigen Hingga hari ini, PT KAI masih mengacu ke surat edaran Kementerian Perhubungan dan Gugus Tugas COVID-19 yang dikeluarkan bulan Juni 2020 lalu Tak hanya bagi penumpang dengan transportasi umum Masyarakat yang masuk ke Jakarta dengan kendaraan pribadi pun diimbau menjalani tes antigen terlebih dulu Mekanisme pemeriksaan akan dilakukan secara acak mengingat situasi yang tidak memungkinkan jika dilakukan secara keseluruhan Namun faktanya hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten para penumpang yang datang dari luar kota hanya menjalankan tes swab PCR di kota keberangkatan dan belum diwajibkan menyertakan surat hasil tes antigen untuk masuk ke wilayah Jakarta Selain aturan ini, tentu ada hal penting lain yang harus diperhatikan ya yaitu pesan ibu Selalu menggunakan masker dengan benar menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir Tim Liputan RTV Lensin Indonesia Update dan kembali hadir 2 jam mendatang Saya Ezra Dianto Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!